Kursi itu yang merusak Bajeka. Jadi jangan juga BDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse, ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja diendorse. Terus Pak BDIP misalnya bilang, Jokowi pengkhianat, mengkhianati BDIP. Lah kalau memang membenahi, membenahi ya, membenahi elixion ini, gak perlu dong ribut-ribut Pak Jokowi gak lagi bersama dengan BDIP, gak perlu. Cuek aja, mau BDIP juga bisa kok, kan itu harusnya. Tapi kan BDIP ribut, kenapa Jokowi minggat dari BDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda, anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan, berdiri di depan, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik, bukan untuk partai politik, bukan untuk kekuasaan, gak usah. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau gak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melebar batu sembunyi tangan kok. Masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, gak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah kenapa undang-undangnya semuanya, DPRnya ikut-ikut semua mengesahkan. Bansos disahkan oleh BDIP. IKN disahkan oleh BDIP. Dan seluruh partai, koalisis ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan gak perlu. Apa yang harus kita lakukan anak-anak?